Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya umat Islam, kami ingatkan tentang adanya festival acara kuliner haram atau non-halal yang diadakan di salah sebuah mall di Solo. Tentu ini sangat berbahaya buat masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Kami mengajak masyarakat Muslim untuk menghindari acara ini dan jangan menghadiri acara itu, mengingat di sana akan tersebar banyak makanan-makanan yang tidak halal dan mengakibatkan kepada terjerumusnya seorang Muslim kepada memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita akan kesulitan ketika kita datang ke sana membawa anak-anak kita untuk kemudian meminta makanan-makanan yang terlihat lezat, tetapi ternyata makanan itu haram. Tentu ini sangat tidak baik buat kondisi anak-anak kita dan keluarga kita dihadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, لا يدخل الجنة لحمنا بضا من حرم tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Artinya memakan makanan haram walaupun di dunia terlihat lezat, tetapi hal tersebut akan sangat berbahaya dan fatal akibatnya di akhirat kelah. Oleh karena itu, kami atas nama Dewan Syariah Kota Surakarta mengingatkan kepada masyarakat solo dan solo raya secara umum, khususnya kaum muslimin, agar tidak menghadiri acara tersebut dan mengabaikan acara tersebut dan berhati-hati dengan acara demikian demi menjaga agama kita, keselamatan kita dihadapan Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logikanya kan sederhana. Kalau kita lihat ada tukang mie ayam, yang dia menjual itu di dalam mie ayamnya pakai minyak babi kan, dia nggak ngumumin gitu. Kita makan, karena kita tahu mie ayam kan. Yang kita tahu mie ayam ya halal makan. Habis makan, habislah itu. Tahu-tahu ada orang yang masih tahu. Itu orang itu jualan pakai minyak babi. Kita konfirmasi betul nggak betul. Loh kok nggak ngomong? Kita marah pasti kan. Pasti marah. Tapi kalau dia mengumumkan bahwa mie ayam ini pakai minyak babi, itu berarti menghormati kita yang muslim, sehingga kita ya tidak perlu makan itu. Karena memang haram minyak babi kan. Sederhana kok. Nah, kalau ada orang bikin acara atau jualan, memang babi katakan diharamkan oleh Islam, muslim nggak boleh makan. Dia menuliskannya. Itu berarti menghormati orang Islam lah. Yang orang Islam ya jangan ke situ gitu. Jangan beli, jangan makan. Ini memang menyangkut pola pikir keberagamaan. Jadi sebagian orang memang dalam memahami agama itu masih dipengaruhi oleh doktrin-dokrin yang tidak bersahabat. Ini sebetulnya bagian dari tugas kita adalah untuk meluruskan, membangun pola pikir yang lebih baru, yang lebih beradab di zaman sekarang ini. Bahwa umat beragama itu bersaudara, bersahabat, bahwa perbedaan doktrin keagamaan di masing-masing agama itu sudah sesuatu yang nisdaya, yang harus dihormati. Pakai bahasa Al-Quranya jelas. Lakum di nukum wali adin. Untuk kalian agama kalian, untuk agamaku. Dan kita hidup di negara Indonesia, bukan negara agama. Setiap orang bebas mengekspresikan keberagamaannya. Apalagi kan peristiwa festival kuliner non-halal. Sudah ditulis kuliner pecinan. Pecinan non-halal. Ya udah yang muslim jangan ke situ gitu. Dia kok repot amat. Jubirnya lah ya. Jubirnya Humas. Humas di SKS. Dia takut kalau umat muslim hilaf, dan mencicipi kuliner yang dilarang oleh agama Islam ini. Ya harusnya tidak dalam bentuk festival, tidak di tempat semacam ini, di tempat umum. Kita takut teman-teman yang keterbatasan agamanya merasakan enak, minta tambah. Repot gitu ya. Nah itu berarti dia menyepelekan saudara muslim yang lain gitu. Seolah-olah dengan adanya seperti itu, orang Islam yang lain itu kok tidak punya iman untuk menegaskan bahwa itu haram ya saya nggak makan gitu. Dan saya yakin orang Islam sebagian besar di Indonesia ini, itu bahkan fobia terhadap makanan haram. Kita ingin meluruskan dalam berpikir. Setiap manusia itu dalam melakukan dosa, itu tidak bertanggung jawab atas orang lain. Ada makanan yang dijual tulisannya non-halal. Ini umpama. Kok tau-tau ada muslim yang makan? Ya kita nggak punya dosa. Itu urusan dosa dia. Bahkan kalau pakai teori usul fikir, dosa seperti itu disebut dosa yang lazim. Lazim itu artinya dosa yang tidak merugikan orang lain. Itu urusan pribadi gitu loh. Urusan pribadi gitu loh. Ya kita boleh mengingatkan, boleh. Tapi kalau ada orang melakukan itu, ini seandainya tidak tanggung jawab kita. Kita tidak akan dimintai tanggung jawab gitu loh. Tapi kan saya yakin, kalau sudah ditulis non-halal, orang muslim tidak akan makan. Itu kan semacam pengumuman, eh kau muslim kamu jangan makan ini, karena ini makanan non-halal gitu. Sama kalau kita diundang sama sahabat-sahabat non-muslim, itu kan sering dikasih tahu, Pak jangan makan yang sebelah sana ya. Bapak makan yang sebelah gini. Bidwa dan lain sebagainya. Itu kan namanya mereka menghormati kita. Di mana ada masalah, di situ ada mobil Gibran. Ya, kata-kata itu mungkin cocok untuk disematkan pada kebiasaan anak sulung, Presiden Jokowi, yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran Raka Buming. Bagaimana tidak, lagi-lagi pada Sabtu 6 Juli 2024, Gibran kembali meninggalkan mobil dinasnya di Solo Paragon Mall karena persoalan protes kuliner non-halal. Hmm, kira-kira ada apa ya? Nah, duduk perkaranya bermula dari protes salah satu ormas di Solo atas digelarnya acara kuliner non-halal di Solo Paragon Mall. Bahkan, festival kuliner yang diikuti 34 peserta ini sampai sempat berhenti dan ditutup oleh kain hitam lantaran protes dari ormas tersebut. Padahal, ini bukan pertama kalinya festival kuliner non-halal diadakan di Solo. Menanggapi hal itu, Gibran pun segera turun tangan. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 5 Juli 2024, bersama dengan caption bertuliskan Solo Kota Toleran, Gibran mengumumkan bahwa festival kuliner itu kembali dibuka. Tak hanya itu, Gibran juga sekaligus meninggalkan mobil dinas Toyota Kijang Innova berplat AD1 itu di bagian depan mall. Chief Markom Solo Paragon Mall, Veronica Lahji pun membenarkan soal keberadaan mobil dinas Gibran sekaligus dibukanya kembali festival kuliner non-halal dengan sejumlah catatan dan pembatasan. Ini bukan pertama kalinya Gibran meninggalkan mobil dinasnya. Misalnya, saat adanya laporan pungutan liar oleh lurah gajahan di Solo, Gibran meninggalkan mobil dinasnya di lokasi terjadinya pungli. Atau, saat adanya kasus dugaan perusahaan makam di Mojo Solo, keberadaan mobil Gibran yang ditinggal kembali terlihat. Dan juga sejumlah insiden lainnya di sekitar kota Solo. Hmm, kira-kira besok ketika Gibran resmi menjadi wakil presiden, bakal ada mobil berplat RI2 ditinggal di TKP enggak ya? Jujur sempat kepikiran sih, festival kuliner non-halal ini sempat tutup di hari pertama, tapi akhirnya semua dapat terselesaikan dengan baik dan kembali dibuka di hari kedua. Festival seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali loh di Solo. Dulu fan-fan aja kok. Tapi yaudahlah ya, yang penting semua sudah terselesaikan dengan baik dan para pecinta kuliner babi bisa kembali mencicipi kuliner-kuliner babi dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dari sate babi, nasi campur babi, bakmi babi, pokoknya semua komplit deh ada di sini. Anyway, festival kuliner non-halal ini diadakan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli di Solo Paragon Mall ya. Biarpun rame banget, nggak usah khawatir, nggak dapet tempat duduk karena kursi dan mejanya tuh banyak banget. Kalian bisa tuh cobain satu-satu dari beberapa tenan yang berbeda. Dan karena tenannya tuh banyak ya, 30 lebih, jadi mungkin satu hari aja nggak cukup. Ya harapanku semoga festival seperti ini kedepannya masih bisa terus diadakan di kota Soloku yang tersinta ini. Akhir kata, yang boleh selamat mencoba dan salam toleransi.